Tapi sebelum bahas siapet nih, ngomong-ngomong kan dari perspektif Islam dan juga Kristian itu kan Akhir jaman itu kan pasti akan ada yang namanya Nabi Isa akan turun lagi, atau Yesus lah Akan turun lagi di akhir jaman ya kan, pernah melawan Dajjal bersama Imam Madi, terus kemudian mendamaikan dunia ya kan Pertanyaan saya, Isa Almasih itu, di Indonesia ini kan sering sekali, apa, dianggap bahwa dia diserupakan pada saat disalib tuh ya kan Apakah yang diserupakan tuh, kenapa kok jadi Isa Almasih, yang disalib tuh diserupakan jadi Judas Iskariot Salam sebat, salam jumpa kembali dan salam sejahtera untuk kita semua Apa yang telah kita saksikan dalam cuplikan video ini mengenai perbincangan antara Maya Estianti dan juga Guru Gembul Dimana kali ini saya tidak setuju secara pribadi pada apa yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul yang menyatakan Seolah-olah sejarah tentang kekristianan, tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus adalah hal yang fiksi di dalam kekristianan Tetapi apa yang disampaikan oleh Maya Estianti Mekini bahwa di dalam Al-Quran juga demikian adanya bahwa Nabi Isa akan turun di akhir jaman Bagaimana kisah selengkapnya? Elia Miron juga akan menjawabnya berikut video selengkapnya Penulisnya tidak ada yang sejaman dengan peristiwa-peristiwa yang ada disitu Jadi peristiwa Yesus lahir, peristiwa Yesus disalibkan, saya mohon maaf Penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu Guru Gembul dan Maya Estianti berbicara tentang kekristianan Maka mereka yang bukan kristen ini berusaha untuk memayungi doktrin dan konsep teologi mereka Dan keluarlah pernyataan bahwa secara saintis dan historis tidak ada penulis Injil yang hidup sejaman dengan peristiwanya Yesus Kristus Tapi apakah benar demikian? Mari kita bahas Dari perspektif Islam dan juga Kristian itu kan akhir jaman itu kan pasti akan ada yang namanya Nabi Isa akan turun lagi Atau Yesus lah, akan turun lagi di akhir jaman ya kan Perang melawan Dajjal bersama Imam Madi, terus kemudian mendamaikan dunia ya kan Pertanyaan saya, Isa Almasih itu di Indonesia ini kan sering sekali dianggap bahwa dia disurupakan pada saat disalib tuh Apakah yang disurupakan tuh, kenapa kok jadi Isa Almasih yang disalib tuh disurupakan jadi Judas Iscariot? Jadi sebenarnya begini, kalau misalkan kita mau melihat Isa atau Yesus dalam kacamata sains murni Sejarah Itu cuma ada dua kisahnya itu yang valid secara historis Bahwa beliau ketika dibaptis dan beliau ketika disalibkan Udah, gak ada cerita lain Jadi misalkan bagaimana waktu kecilnya seperti apa Kemudian yang lainnya seperti apa Kehidupannya seperti apa Perilakunya seperti apa Status pernikahannya seperti apa Dan sebagainya Secara historis Historis yang benar-benar ini gitu ya Ya tidak ada, yang ada itu cuma dua itu Jadi beliau memang benar-benar ada Tetapi secara historis hanya dua fakta sejarah yang bisa diakuinya Dua periode kehidupannya ya Bukan periode kehidupannya Dua peristiwa dalam hidupnya Yaudah itu aja misalkan Nah sisa-sisanya itu adalah cerita-cerita yang bercampur antara yang valid dengan yang tidak valid Dengan mitologi dan lain sebagainya Sisa-sisanya itu gitu Kalau kita memang mau pendekatannya itu benar-benar murni gitu Scientific Jadi maksudnya scientific itu bukan berarti benar gitu Tapi yang bisa dibuktikan, yang teruji Oke Jadi bukan berarti yang sisanya itu bohong Tapi yang sisanya tidak dapat dienji Tidak empiris Nah Jadi Terkait dengan Apakah Yesus itu diserupakan atau tidak Nah Kita tidak bisa memverifikasi itu Karena Pokoknya Disalibkan Ya ada orang yang pada waktu itu disalibkan Ya lihat Apakah orang yang dimaksud itu adalah Yesus dan Ya Atau yang diserupakan Itu kita tidak bisa Karena Yudas Iskariot ada nggak Secara historis Ada Yang tidak bisa diverifikasi Dia itu siapa gitu Tapi di Injil ada itu? Ya ada Nah makanya ya Injil pada bagian ini tidak bisa diverifikasi Saya mohon maaf ya Bukan berarti menjilikan kitab suci agama gitu ya Cuman maksudnya Kan Sejarah itu Kalau misalkan konteksnya sains Itu kan sangat ketat Harus ada tulisan sezaman Yang diakui dan dipercaya Baru kita anggap bahwa itu adalah data sejarah Nah Kalau misalkan Ada klaim-klaim Bahwa ini dari sini Ini dari sini Tapi tidak berasal Dari Waktu sezaman Dan diakui Maka ya sudah Dianggap bukan sejarah yang valid Nah Saya mohon maaf sekali lagi Tapi catatan alkitab yang paling tua sekalipun Itu tidak ada yang sezaman Dengan peristiwa-peristiwa yang ada di situ Jadi peristiwa Yesus lahir Peristiwa Yesus disalihkan Saya mohon maaf Penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu Pada zaman itu Atau mungkin ada Tetapi juga tidak diketahui siapa Jadi Penulis alkitab yang tertua yang empat itu Itu Tidak diakini Bisa saja benar seperti itu Tetapi Dengan metodologi sejarah yang tetap tidak diakini bahwa mereka itu adalah orang yang melihat secara langsung kejadiannya Begitu Nah karena itulah maka Apakah Judas itu Menggantikan Yesus dan sebagainya Diserahkan kepada iman masing-masing Agama masing-masing Karena kalau misalkan masuk ke metodologi sejarah yang lebih ketat Maka kita tidak menemukan fakta itu Tidak menemukan bahwa dia diserupakan Judas Iskariot itu Tidak menemukan bahwa itu diserupakan Tidak menemukan bahwa misalkan ada peristiwa-peristiwa yang sesudahnya Dan karena itu maka interpretasinya bisa macam-macam Misalkan begini Ada sebuah hipotesis Populer tetapi tidak cukup kuat Tapi ada hipotesis yang menarik bahwa Yesus pada waktu itu disalibkan Tapi tidak meninggal Misalkan Jadi dia diturunkan Ketika masih dalam kondisi masih hidup Dan karena itulah maka ketika tiga hari kemudian Beliau menampakkan dirinya di depan murid-muridnya Ya wajar kan belum Meninggal Apalagi ini tidak sama seperti hukum Jadi kalau disalib itu Biasanya emang sampai membusuk Itu kan sebenarnya hukuman paling menyakitkan Dan menjadi tanda bagi orang-orang Jadi sekalian ngancam buat orang-orang Kalau misalkan ada yang melanggar peraturan begini dan begitu Kamu akan dilakukan seperti ini Makanya disalibkan itu bisa sampai berhari-hari Berminggu ya Atau misalkan ya tiga hari pokoknya menungguan sampai meninggal Nah ini Yesus itu dalam kondisi masih segar Dalam kondisi masih menetes Darahnya masih menetes Itu diturunkan Ada hipotesis populer tapi tidak cukup kuat Yang menyebutkan bahwa Yesus pada waktu itu masih hidup Dan kemudian ini dimanfaatkan Misalkan oleh kelompok-kelompok muslim di India Dari Ahmad Khan kemudian masuk ke Mirza Gulam Ahmad Dan jadi kepercayaan bagi orang-orang Ahmad Bahwa Yesus pada waktu itu masih hidup Kemudian mengungsi Mengungsinya ke Kashmir Kemudian dia menikah gitu ya Ke Kashmir Kemudian meninggal di sana di usia 120 tahun Makanya di sana ada makam Isa dan seterusnya Sampai sekarang makam Isa di sekitaran wilayah Kashmir itu Masih jadi tempat ziarah Karena dipercaya Sama masyarakat di sana masih dipercaya bahwa itu adalah Yesus Termasuk juga ada lukisannya di sana Ini Yesus usia segini, ini Yesus segini Yang masih hidup ada di sini Ini ada Di India tuh ya Di India Nah makanya Interpretasi yang begitu luas dan begitu banyak itu Bisa muncul karena apa? Karena teks sejarahnya sangat-sangat terbatas Atau bahkan misalkan Orang-orang Yahudi punya interpretasi lain Bahwa Yesus Atau Nabi Isa Memang masih hidup Diturunkan Tapi taubat dari perlawanannya Terhadap teologi Yahudi dan politik Romawi Jadi beliau kembali jadi orang biasa-biasa aja Baik-baik aja Menikah Meninggal Dan berkeluarga Itu orang-orang Yahudi bahkan membongkar sebuah makam Yang kemudian dikenal sebagai makam Talbiot Di situ ada sepuluh Auswarium Ada makam keluarga Nah itu mereka mengatakan bahwa Kami sudah melakukan tes DNA Nah kalau yang tadi kan Lompok yang tadi katanya mengharamkan tidak boleh tes DNA Nah kalau yang ini Jenazah dalam tanah kutipi Jenazah Yesusnya itu sudah di tes DNA Oke Dan hasilnya adalah Di situ yang namanya Yesus Dan yang di sebelahnya namanya Mariam itu Ternyata tidak satu Tidak berasal dari golongan darah yang sama Tapi dimakamkan di satu tempat Oh ini Mariam ini ibunya ya berarti? Bukan Atau Maria Magdalena? Maria Magdalena Makanya disimpulkan adalah Yesus menikah dengan Maria Magdalena Punya anak dan seterusnya dan seterusnya Wah Nah itu teori yang kemudian Diyakini oleh sebagian orang Yahudi Karena sesuai dengan sistem teologi mereka Nah kenapa bisa begitu banyak Interpretasi-interpretasi yang aneh-aneh yang seperti itu Termasuk yang dalam Islam Itu juga muncul cerita bahwa Judas Iskariot Yang menggantikan Yang disalib Nah iya Ini juga kan sebenarnya Itu banyak loh Di anak-anak kecil sekarang itu Yang mereka tahu adalah itu Bahwa Yesus itu Atau Dabi Isa itu Diserupakan oleh Judas Iskariot Dan mereka yakin Yaitu cerita-cerita Orang belakangan Ketika mencoba untuk Mencoba untuk menafsirkan Bagaimana ceritanya Yesus Ketika di akhir zaman Akan muncul lagi Dalam status Bukan Nabi terakhir Nah gimana ceritanya Biar ini bisa nyambung Biar tidak ada plot hole Dalam tanda kutip itu Maka riwayat-riwayat Yang tidak sohih Atau yang kurang Kurang paling pun Ya dicoba Dijajalkan Sehingga muncullah Bahwa ini diserupakan Maksudnya Judasnya Ini diserupakan Judas Atau diserupakan mati Nah Ada juga yang tadi itu Diserupakan mati Kalau misalkan yang Sebagian dari kelompok muslim Yang dari India Pakistan Itu diserupakannya Diserupakan mati Diserupakan seperti orang mati Tetapi kalau misalkan Yang umum di Indonesia Itu maksudnya Ada orang lain yang diserupakan Dengan dia Siapa tidak pernah diketahui Cuman cari-cari dalam literatur Kristen Oh Judas Ya karena ke Barnabas Injil Barnabas itu Ya Bukan Jadi sebenarnya dalam Dalam banyak tafsir kaum muslimin Itu banyak juga yang referensinya Itu dari kitab Dari Alkitab Kalau misalkan kita baca tafsir Ibnu Katsir misalkan Atau misalkan Ketika beliau menulis Apa Bidayah Menihayah itu Itu Banyak referensi-referensi Yang nampaknya Ini juga diambil dari Dari tradisi orang-orang Kristen dan Yahudi Dan memang tidak apa-apa Karena dalam Dalam konteks agama Islam Kita juga akan mengakui Literasi-literasi yang berasal Dari orang-orang Kristen dan Yahudi Karena dipercaya bahwa Mereka juga dibawa oleh Nabi Ya begitu Jadi ya Ditambahkan untuk menutup Bagian yang berlubang besar itu Jadi interpretasinya bisa macam-macam Ada yang diserupakan dia mati Ada yang diserupakan Ada yang benar-benar disalibkan Tetapi Kemudian masih hidup Ya yang tadi itu Ya banyak lah Ada yang juga yang Kalau imannya Kristi Saya bahwa Yesus mati gitu kan Ya Nah ini Tapi ini Kebanyakan cerita itu disesuaikan Dengan kepentingan-kepentingan teologis Dari setiap orang beragama Orang beriman Jadi gimana tuh Jadi disesuaikan dengan itu Jadi gini misal ya Cerita tentang Mesias Itu awal mulanya itu berasal dari kitab-kitab Yahudi Jadi ketika mereka Ini sekali lagi saya mohon maaf ya Kita gak bahas agama dalam konteks ini Ya 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 Kita sharing apa yang terjadi di luar sana ya Kita berbicara dalam pendekatan yang lebih saintifik gitu Jadi maksudnya Cerita tentang Mesias Itu muncul dalam tradisi Yahudi Ketika mereka itu Dikalahkan dalam perang Terdiaspora Dan mereka putus asa ya Ya Di satu sisi mereka merasa bahwa Tuhan bukankah kami adalah bangsa pilihan engkau Bahwa kami ini adalah orang yang mendapatkan Ya anak yang paling dimuliakan Tapi kenapa kami terus dikalahkan Terdiaspora Terusir dari tanah yang dijanjikan Itu nabi kepada Tuhan Nah sehingga pada waktu itu muncullah sebuah narasi bahwa Nanti di akhir zaman akan muncul Orang yang akan menyelamatkan kamu Dan mengembalikan kamu ke tanah yang dijanjikan Dan mereka lah yang namanya Mesias Eh dia lah yang namanya Mesias Begitu kan Nah setelah ada narasi itu Kemudian muncullah Yesus Mengaku dirinya itu adalah sebagai Mesias Nah ini di kalangan Yahudi Itu ada kebingungan Mereka pecah jadi dua kelompok Ada yang percaya ada yang tidak percaya Yang percaya mengatakan Ya ini Mesias Ya memang sesuai dengan ciri-ciri yang digambarkan sebelumnya Tapi yang tidak percaya mengatakan bahwa Kan selain Mesias ada juga nabi palsu Yang juga akan datang di akhir zaman Nabi palsu itu karakteristiknya diantaranya adalah Membawa ajaran yang tidak kamu kenal Nah Yesus ini menafikan sebagian dari perjanjian lama Menafikan hukum-hukum Tuhan sebagian Digantikan dengan hukum kasih Nah kesimpulan dari sebagian orang Yahudi ini Maka Yesus inilah orang yang Dia itu adalah Mesias palsu Nah orang yang kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias palsu Itulah yang kemudian melaporkan kepada orang Romawi Dan kemudian memunculkan penyaliban itu Ya kamparisi berarti ya Ya begitu Nah sedangkan yang Yahudi yang satu lagi Akhirnya menjadi pengikut Yesus Begitu Nah jadi kalau misalkan di akhir zaman nanti ada Eh nanti kemudian setelah itu muncullah nabi Muhammad 500 tahun kemudian 500 atau 600 tahun kemudian Tapi belok sedikit ke selatan Punculnya di Mekah Nah ini siapa lagi Ini Kemarin ada Mesias palsu Ini jangan-jangan juga Mesias palsu Nah orang Yahudi pada waktu itu Awalnya itu sangat-sangat antusias Kepada kehadiran nabi Muhammad Wah ini Yahudi Arab Mereka itu sebutnya Yahudi Arab Nabi Muhammad itu Akrab banget sama nabi dan sebagainya Sampai akhirnya Nabi itu mengeluarkan sebuah pernyataan Yang paling mereka bunci Jadi nabi ternyata mengakui bahwa Yesus itu Bukan Mesias palsu Bahwa dia adalah satu diantara sekian rangkaian Nabi dan Rasul yang diukurunkan Allah SWT Untuk umat manusia Orang Yahudi yang sejak awal sudah menjudge Bahwa Yesus itu adalah Mesias palsu Kecewa berat Meninggalkan nabi Menciptakan pengusuhan baru Nah nanti Yahudinya pecah lagi disitu Ada Yahudi yang pro sama nabi Tetapi kabila-kabila kecil Ada yang kontra Dan pokoknya semua yang dikatakan sama nabi Digosipin Dijelekin Apa segala rupa Karena wah ini emang pro nya sama orang-orang Kristen Sama Mesias palsu Berarti udah Ya gitu lah Gitu Jadi Istilah tentang Yahudi juga Kayaknya di Indonesia ini rancu banget ya Antara Yahudi itu suku Atau Yahudi itu agama Kadang-kadang Wah Yahudi gitu Padahal Yahudi sukunya atau agamanya ini kan Kadang-kadang rancu kan istilahnya kan Iya betul Kalau di luar negeri kan jelas Judaisme Judaisem Hal-hal itu Jewish Kalau di Indonesia kan Yahudi Pokoknya Yahudi aja gitu kan Nah itu jadi kayak Ditambahin Laknatullah alai Itu jadi kayak rancu kan Satu kata tapi Antara sukunya atau agamanya gitu kan Iya Ya makanya Banyak yang Yahudi pokoknya gini Kan ada istri nabi juga yang Yahudi Yahudi secara suku gitu Tapi bukan Nah kepercayaannya bukan itu Ya banyak lah di Indonesia itu Jadi ya Ya sudah itu Semoga aja itu adalah bagian dari dinamika Yang kedepan masyarakat Indonesia Menjadi lebih paham Dan bisa memilah Mana bagian yang sakral Yang kemudian harus kita pertahankan Dan mana bagian dari Konstruksi budaya masyarakat tertentu Yang kita bisa aja menafsirkannya Dengan berbagai macam cerita Jadi itu tadi adalah Perjelasan tentang Judas Iskariot Aku agak ini sih Dari mana dalilnya itu kok Ada itu Karena aku tanya Anak-anak kecil-kecil Kamu tau bisa diserupakan sama siapa ya Kebanyakan diserupakan oleh Judas Jadi aku Dari mana asal-asalnya gitu ya Aku agak bingung gitu kan Nah gitu mungkin Guru Gembul kan Bacanya banyak nih kan Jadi aku tanya kepada Guru Gembul Secara literasi gitu kan Ya tapi silahkan di cek Sebenarnya Judas itu Memang berasal dari tradisi kekriftenan Sumber-sumbernya dari tradisi kekriftenan Jadi kalau ada orang Islam Yang menyebut itu adalah Judas Itu juga sebenarnya Ngambilnya dari tradisi kekriftenan Sejauh yang saya ketahui Oke kembali lagi ke Ngomongan kiamat nih ya Apakah kita Percaya bahwa kiamat Akan terjadi sebentar lagi Atau Bentuk kiamat di Akhir Jaman Itu seperti apa ya kan Kalau secara Kita percaya tentang Agama itu kan Diajarkan bahwa Nanti Isa al-Masih Atau Yesus bakal turun lagi Ke bumi Tapi kalau orang yang gak percaya Ya gak percaya aja kan Bahwa ada Yesus yang bakal turun gitu kan Atau Isa al-Masih bakal turun gitu kan Guru Gampul dan Maya Estianti Berbicara tentang kekristenan Maka mereka yang bukan kristen ini Berusaha untuk memayungi Doktrin dan konsep teologi mereka Dan keluarlah pernyataan bahwa Secara saintis dan historis Tidak ada penulis Injil Yang hidup sejaman Dengan peristiwanya Yesus Kristus Tapi apakah benar demikian Mari kita bahas Yang pertama Injil Matius Injil Matius ditulis oleh Matius sendiri yang merupakan Seorang pemungut cukai Dan termasuk di dalam 12 murid dan rasulnya Yesus Kristus sendiri Bahkan secara saintis Penemuan naskah Magdalen Yang disimpan di Magdalen College Di Oxford Di Inggris Itu membuktikan bahwa Injil Matius Itu sudah selesai ditulis Sebelum tahun 66 Masehi Dan tidak hanya itu Pada abad pertama Irenaeus Yang merupakan murid Langsung dari Polikarpus Dari Yohanes Itu mengungkapkan Dalam bukunya Melawan ajaran sesat Bahwa yang menuliskan Injil Matius adalah Rasul Matius sendiri Yaitu salah satu Dari kedua belas muridnya Yesus Kristus sendiri Bahkan Evifanius Yang hidup sejaman Dengan Hieronymus Atau Santo Jerome Dalam bukunya Panarion Mengonfirmasi bahwa Rasul Matius Yang menulis Injil Matius Dan Sejarawan gereja Bernama Eusebius Dalam bukunya Sejarah gereja Eusebius Bagian ketiga Juga mengatakan Hal yang sama Bahwa memang Rasul Matius Yang menuliskan Injil Matius Yang kedua Injil Yohanes Injil Yohanes Dituliskan oleh Murid Tuhan Yesus sendiri Yaitu Yohanes bin Zebedeus Yang merupakan murid Yang paling dikasihi Tuhan Yesus Kristus Dimana data Di dalam kanon Muratori Menunjukkan bahwa Injil Yohanes Yang dituliskan Rasul Yohanes Ini Dituliskan Berdasarkan Dan dengan Sepengetahuan Rasul-rasul yang lain Yaitu Andreas Yang ketiga Injil Markus Injil Markus Ditulis oleh Markus sendiri Yang merupakan Salah satu Dari 70 Muridnya Yesus Kristus Dimana menurut Eusebius Yang mengutip tulisan Dari Papias Pada tahun 60 Seorang Uskub Di Erepolis Yang mengatakan bahwa Memang Markus Markus Menulis Injil Markus Yang berdasarkan Penuturan Dari Rasul Petrus Yang adalah Murid Langsungnya Yesus Kristus Jadi Rasul Markus Itu mencatat Injil Markus Berdasarkan apa Yang dituturkan Oleh Petrus sendiri Bahkan Hireni Musato Santo Jerome dalam Bukunya Devilis Illustribus Di bagian ke-8 Mengatakan bahwa Markus Yang menulis Kitab Markus Berdasarkan penuturan Petrus Bagi masyarakat Roma Yang berbahasa Yunani Yang keempat Adalah Injil Lukas Injil Lukas Ditulis oleh Lukas sendiri Yang merupakan Salah satu Dari 70 Muridnya Yesus Kristus Tujuannya dituliskan Injil Lukas ini Adalah untuk Diberitahukan kepada Teofilus Mengenai Keajaiban Yesus Kristus Dan Lukas sendiri Merupakan rekan kerjanya Rasul Paulus Dimana Kerasulan Paulus Itu dikonfirmasi Rasul-rasul Yang hidup sejaman Dengan Yesus Kristus sendiri Dan meskipun Lukas tidak menyaksikan Secara langsung Mengenai peristiwa itu Tetapi Apa yang ditulis Oleh Lukas Sama sekali Tidak bertentangan Dengan apa yang ditulis Oleh Matius Dan Yohanes Yang hidup sejaman Dengan Yesus Kristus Dan menyaksikan Peristiwanya Sejarah langsung Jadi Pernyataan Guru Gembul Yang mengatakan Bahwa tidak ada Penulis Injil Yang hidup sejaman Dengan peristiwanya Yesus Kristus Itu hanyalah asumsi Yang tidak berdasar Sama sekali Jadi Jangan buang Kejujuranmu Jangan buang Integritasmu Demi membela Doktrinmu Dan membela Tuhanmu Semata Oh ya Mengenai penyalipan Yesus Kristus Sejarawan Yahudi Josephus Flavius Meskipun tidak secara Definitif Tetapi setidaknya Ia mencatatkan Kebangkitan Yesus Kristus Dimana kebangkitan ini Berarti benar-benar Terjadi Dan asumsi Yang mengatakan Yesus diserupakan Dengan Yudas Apalah Si Barnabas Si Yohanan Si apalah Itu tidak punya bukti Sama sekali Jadi kalau anda Menyalahkan Kekristanan dengan Tidak ada yang Hidup sejaman Dengan Yesus Dengan bla 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 Itu tidak membuat Imanmu benar Gitu loh Karena jika Iman kami saja Kamu pertanyakan Mengenai hal-hal Yang demikian Dan menurutmu Itu amburadul Coba pertanyakan Kepada imanmu sendiri Saya yakin Dan pasti Bahwa milikmu Pasti akan lebih Timpang Begitu Ya Jadi Belajar lebih dalam Jangan berbohong Harus jujur Ya Orang cerdas Harus jujur Tuhan berkati Ya saudara Demikian telah Kita saksikan bersama-sama Bagaimana Pernyataan dari Guru Gembul Dan juga Maestianti Serta tanggapan Dari Elia Miron Yang Memberikan Pencerahan Kepada publik Mengenai kisah Penyaliban Tuhan Yesus Muslim lain Meyakini Bahwa Kisah kedatangan Isa Al-Masih juga Terdapat di dalam Al-Quran Tetapi yang lainnya Membantah Hal demikian Kerana Kita Tidak akan Pernah bosan untuk belajar tentang Fakta sejarah yang Sebenarnya Kerana video ini Bermanfaat Dan sampai jumpa Pada video berikutnya Tuhan Yesus Berkati Shalom Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih